Intro Saya kasih kejutan apa ya buat Celine? Sesuatu yang sweet dan Celine suka. Tapi kalau bisa sih, ya kesannya saya gak memaksa banget untuk balikan sama Celine. Hmm, apa ya? Nah, ini nih. Saya yakin pasti Celine suka. Dia kan suka banget sama piano kelas yang gini. Saya beliin tiketnya aja deh. Terus nanti kirim ke Celine tanpa nama. Tapi nanti pas acaranya selesai, saya datengin tuh Celine. Sambil bawain dia bunga, dan nyatain perasaan saya. Eh, kayaknya Saka belum dateng deh. Bukannya harusnya saya meeting sama dia ya setelah ini? Hmm, sepertinya ini kesempatan saya buat jatuhin Saka. Huh, kemana ini Arief? Medu! Kenapa Ariana bisa bersama Saka? Bilang! Maaf, sir. Saya juga gak tau, sir. Soalnya tadi saya cuma disuruh parkir. Amah non-Arin, sir. Jangan sampai Ariana bersama Saka. Gak usah bahas Aryan sama masak, papi. Aryan! Sekarang kita bahas aja tentang papi. Gimana? Hubungan papi sama Bu Wirio itu sebenarnya apa, pi? Benar, papi ada perasaan selama ini sama Bu Wirio. Halo, ini apa sih? Palingan juga spam. konser piano klasik. Ini siapa yang ngirim ya? Kenapa ya, Sil? Gak apa-apa. Pak, gue cuma mau ngasih ini. Ken. Papi cuma cinta sama Mami atau selama ini memang papi ada perasaan sama Ibu Wirio? Arief! Berita ini gak bener, nak. Papi sangat mencintai Mami kamu. Percaya sama papi. Terus yang bohong itu Ibu saya? Ibu saya bilang bersama saya Pak Kusuma. Pak Kusuma udah mengutarakan perasaannya kepada Ibu saya. Udah jam berapa nih, Ibu? Kok CEO kita belum datang? Padahal hari ini kita ada meeting. Kamu tenang aja, Dante. Saka udah izin kok. Dia akan datang ke kantor jam 12. Karena dia ada urusan sama temannya. Terus nanti yang ngasih report untuk meeting ini siapalah? Saka udah report duluan. Jadi kamu gak saka waktu. Ya? Saya tunggu kamu di ruang meeting ya. Gagal lagi deh. Saya bikin Saka jelek di mata Ibu. Gimana? Jawab dong. Arie butuh penjelasan dari Papi. Tolong. Jawab jujur, Pi. Apa aku kasih kebenarannya aja ya sama Ariana? Pi. Jawab dong. Jawab dong. Arie butuh penjelasan dari Papi. Tapi Papi memang mencintai Anjani. Tapi Papi... Rin... Papi sangat menghargai Mami Kamu. Sebab itu Papi tidak pernah menceritakan hal ini kepada Mami Kamu. Karena Papi ingin menjaga hati Mami Kamu. Papi gak pernah melakukan selingkuh di belakang Mami Kamu selama Mami Kamu masih hidup. Percaya dengan Papi. Percaya dengan Papi. Kok bisa Papi kayak gitu selama ini sama Mami Kamu? Kenapa, Pi? Kita gak ada yang tahu, Pi. Sampai akhirnya Mami sekarang udah gak ada. Atau jalan-jalan emang... Papi... Senang Mami gak ada, Pi. Papi... Papi yang pingin Mami gak ada di dunia ini lagi, Pi. Papi... Arin? Apa ini yang Arin maksud? Ya jawab aja, Pi. Papi ada plan gak selama ini untuk bikin Mami meninggal? Itu dirumah Ariana kenapa ribut-ribut gitu ya? Papi yang bunuh Mami kan? Arin? Apa yang Arin omong ini? Arin bicara ini seperti Arin gak mengenal. Papi Arin sendiri. Arianna pasti lagi berantem sama Kusuma. Gara-gara Papinya suka sama Anjani. Eh Pedro, Pedro, si. Bu. Itu di dalam lagi ada apa sih? Kok ribut-ribut gitu ya? Oh itu apa? Oh Ariana lagi ribut ya. Sama Papinya ya? Ya, Kusuma. Kebunyikan bisa tahu sih. Ngesahin kalian. Kenapa? Ini apa? Pegel. Gimana? Sekarang perasaan Papi udah seneng. Mami gak ada di dunia ini lagi. Jadi sekarang Papi dengan leluasa bisa sama Bu Wiryo. Arin dengar. Papi memang suka dengan Ibu Wiryo. Tapi itu hanya sebatas Papi suka dulu. Selama Mami kamu hidup, Papi sangat menghargai dia. Papi tidak pernah selingkuh di belakang dia. Tapi sekarang kan Mamimu sudah gak ada, Rin. Oleh sebab itu, Papi akhirnya terbuka. Jujur. Setelah Mamimu tidak ada, Papi jujur perasaan Papi pada Ibu Wiryo. Tapi Papi tidak pernah selingkuh di belakang Mami kamu. Arin, percaya dengan Papi. Terus sekarang gimana? Sudah seneng? Mami gak ada. Bisa bebas dong Papi sekarang sama Bu Wiryo. Yang jelas Arin kecewa banget sama Papi. Arin gak nyangka. Arin udah gak bisa terima lagi. Arin gak tau harus percaya yang mana, Bi. Semuanya ternyata bohong selama ini. Pernikahan Papi semuanya bohong. Selamat. Selamat karena Papi udah bahagia sekarang. Rin. Maafkan Papi, Rin. Maaf Pak, saya potong. Tapi saya rasa bukan waktu yang tepat buat obrol banyak lagi sama Ariana. Mungkin Papi, Pak Kusuma bisa menunggu Ariana lebih tenang lagi. Saya permisi, Pak. Ini pasti gara-gara Anjali ini. Oh, apa dia mau buat rusak hubungan aku dengan Ariana, anakku? Oh, gak bisa. Aku harus buat perhitungan. Lihat saja Anjali. Lihat. Anjali Sampai. Okay. Terima kasih. Terima kasih.